Intro Halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di catur talk indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan Semoga kita sehat selalu Dan rejeki kita dilancarkan Dan sebelum tentunya kita memulai game ini Teman-teman siapkan kopi dan juga relax Karena ini permainan yang sangat-sangat menarik Dan juga komplikatif Perlu diketahui mungkin anda Setelah melihat format ini Bang kok berbeda? Ya jelas Ini adalah dinamakan dengan catur 960 Atau chest 960 Atau juga disebut catur acak viser Viser random chest Mengapa ini demikian? Karena seorang legenda catur Bobby viser Merasa bosan dengan format yang itu-itu aja Sehingga ia pada tahun 1996 Menginisiasi Membuat format catur yang berbeda Membentuk kreatifitas baru teman-teman Dan ini juga diterapkan kepada semuanya Dan bahkan kepada engine Yang akan kita bahas hari ini Tentu permainan stock vis Menghadapi perioditas Bagaimana permainan yang menarik ini? Langsung kita simak di catur talk Indonesia Baiklah teman-teman Di dalam pos ini stock vis Mengulangkah dengan peon keempat Dan dibalas langsung oleh hitam Viriditas kuda ke F6 Dan rokade saat ini Kita lihat teman-teman Dalam juga catur acak viser Bisa rokade teman-teman Dan juga di dalam pos ini Apabila rokade panjang juga bisa Dengan syarat bahwa Raja di petak C1 dan benteng Di D1 ke depan Ketika juga ke depan gajah Gajah dan juga menteri ini Sudah diaktifkan Maka bisa rokade Dan pada kesempatan ini juga teman-teman Rokade sayap raja bisa Karena apa? Di sini posisi raja Dan juga posisi benteng Begitupun dengan hitam ke depan Bisa juga melakukan rokade sayap raja Atau bahkan rokade sayap menteri Oke teman-teman Berlanjut E5 saat ini Kuda ke G3 D6 Dan B4 Dimana juga memanfaatkan posisi benteng Mendorong juga peon ke depan Rokade berlanjut juga dari hitam Kita lihat C4 saat ini Gajah ke D7 Dan D4 Kita lihat bagaimana agresifnya Permainan dari Stockfish Ia mencoba mengorbankan peon Diterima pengorbanan Dengan juga pengambilan ruang F4 saat ini Juga untuk terus melaju ke depan Peon ke C5 berlanjut Lalu tentunya F5 Mengancam kuda Kuda ke E5 Dan F6 Teman-teman Ini opsi terbaik Yang jadi pertanyaan Bagaimana hitam merespon B5 Dan ini juga Counter attack Yang terbaik Mengapa demikian? Yang pertama Apabila diterima peon ini Dengan peon Menteri ke H6 Ketilihat Mengaktifkan kuda ke depan Mendukung ancaman skagmat Yang kedua Bagaimana jika gajah yang menerima Misalkan Tetap juga Tetapi terlebih dahulu Benteng akan menerima gajah Mengorbankan dirinya Membawa juga ke depan benteng Menteri dan kuda Sebagai salah satu contoh Kuda akan aktif ke H5 Kuda juga aktif Misalkan juga sebagai defender ke depan Menjegah juga tentunya skagmat Menteri akan tetap ke H6 Dengan ide kuda ke E8 Gajah ke H4 saat ini Mengancam juga peon Dimana juga Mendefleksi kuda ke depan Sebagai contoh Gajah KG4 Menawarkan juga Karena kuda ini cukup berbahaya Masalahnya Kuda akan memukul peon skag Dimana kuda memukul kuda Gajah menerima Ancaman skagmat Di peta G7 Tak bisa dicegah Oleh sebab itulah teman-teman Kita kembali Ke partai aslinya Sehingga di dalam pos ini Friditas memilih dengan Peon ke B5 Maka berlanjut Menteri ke G5 Ancaman skagmat Kuda ke G6 Tentunya mencegah Lalu kuda ke H5 Juga mendukung ke depan Menekan peon Peon memukul peon saat ini Lalu kuda juga memukul Peon G7 Menteri ke C6 Mengancam juga peon ke depan Menteri ke H6 Teman-teman Dimana mengeluarkan kuda Sehingga menteri ke depan Ke peta G7 skagmat Kuda ke C7 Tentunya mencegah Hal tersebut terjadi Dan benteng ke C1 Teman-teman Dan ini sangat penting Karena apabila langsung Fokus rencana kuda ke H5 Masalahnya kuda ke E8 Ini pun akan terhentikan ke depan Juga disini menekan peon Oleh sebab itulah teman-teman Di dalam posisi seperti ini Benteng ke C1 terlebih dahulu Kita akan melihat Bagaimana kuatnya langkah ini ke depan Raja ke H8 Dimana mencoba juga ke depan Membawa benteng Juga mencegah ancaman Juga membawa kuda teman-teman Gajah ke G3 saat ini Lalu benteng langsung juga Menerima pengorbanan peon Inilah posisi kritikal teman-teman Dan gajah ke H5 Sangat penting menekan kuda Yang jadi pertanyaan saat ini Bagaimana hitam melanjutkan Ia dicoba kuda ke E5 Tetapi sejatinya teman-teman Saya akan menunjukkan kepada anda Bahwa apapun respon dari hitam Bahwa stop fish sudah sangat unggul Yang pertama semuanya Akan menarik teman-teman Menteri memungkul peon Fokus rencana juga Men-support kuda Masalahnya kuda akan tetap ke F5 Mendukung ancaman skagmat Yang pertama benteng ke G8 Mencegah Ada kuda juga langsung Memukul peon teman-teman Memforking montri Dan juga peon Dimana montri ke E3 skagmat Memaksa pertukaran montri Tentunya peon menerima Masalahnya kuda memukul peon F7 Adalah skagmat Sangat-sangat menarik Bagaimana jika saat ini Dimainkan dengan kuda ke E6 Misalkan mengontrol juga Petak penting G7 Maka benteng akan ke E1 Teman-teman Menteri berpindah Benteng akan memukul kuda saat ini Oke Gajah menerima Sehingga menteri ke G7 Adalah skagmat Ini adalah pilihan logis yang pertama Yang kedua Coba kita kembali Di dalam posisi seperti ini Bagaimana jika raja berpindah ke G8 Bang misalkan Disini opsi yang sangat menarik teman-teman Gajah akan memukul kuda Kita lihat Apabila peon H menerima Ada tentunya benteng ke F4 Ancaman juga skagmat ke depan Didukung di file H Yang kedua Bagaimana jika di dalam posisi ini Peon F menerima Yang terjadi F7 skag Benteng memukul peon Pertukaran raja menerima Menteri memukul peon Juga ke depan ada discover skag Membawa juga benteng ke depan Ke jalur F Dan posisi putih pun Sangat-sangat unggul Sangat-sangat menarik tentunya Bagaimana partai ini Kita kembali Dan di dalam posisi ini Viriditas mencoba Menyelamatkan kuda Ke G5 Dimainkan Maka gajah juga langsung Memukul kuda teman-teman Disini benteng ke G8 Lagi-lagi teman-teman Di dalam posisi ini Apabila peon menerima gajah Coba lihat posisi ini Dengan seksama Inilah sebuah tantangan Anda pos putih ini Apa kira-kira yang bisa Taktik kombinasi yang dilakukan oleh putih Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda bisa menemukan Jika anda menemukan Kuda ke G8 Sangat-sangat brilian Ini mendukung skagmat ke depan Kuda ke G6 Misalkan yang pertama Misal diterima kuda Masalahnya Menteri simpel Memukul benteng skagmat Yang kedua tentunya Kuda ke G6 Dimana juga mengontrol Pertama penting G7 Juga men-support benteng Maka disini Gejah Juga langsung ke G6 Langkah brilian Ancaman skagmat Pion menerima Ada tentunya Menteri ke G7 Skag Mengorbankan diri Kuda menerima Ada pion memukul kuda skag Satu-satunya tentunya Raja ke G8 Benteng memukul benteng Adalah skagmat Yang sangat indah Sangat-sangat brutal juga Teman-teman Kita kembali ke partai aslinya Di dalam posisi seperti ini Dimainkan benteng ke G8 Maka gajah Tetap ke G6 Teman-teman Mendukung skagmat Memaksa juga pion menerima Maka kuda ke H5 Saat ini Dimana juga Mendukung ke depan Ada discover skag Dan kuda ke G6 Masih dipilih Oleh virilitas Karena lagi-lagi Apapun opsinya serba salah Yang pertama Pion juga langsung menerima Kuda misalkan Maka Menteri ke G7 Skag Mengorbankan dirinya Dengan ide Raja Berpindah tentunya Benteng ke F8 Skagmat Karena pion Disupport oleh gajah Dan begitu pun sebaliknya Justru bukan kuda yang diterima Melainkan dengan gajah Sama saja Dengan kondisi yang sama Bahwa pion ini Disupport oleh kuda Sehingga benteng Tetap ke F8 Dan juga skagmat Sangat-sangat menarik Bagaimana permanen yang terjadi Kita kembali teman-teman Ke posisi aslinya Kuda ke E6 Maka F7 saat ini Open skag Tentunya pion juga langsung menerima Gajah Maka pion memukul Benteng promosi Menteri Memaksa Raja menerima Maka lagi-lagi teman-teman Ini adalah eksekusi terakhir Anda pospilih ini Apa kombinasi Dua langkah skagmat Yang dimainkan Stokfish Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Yang bisa menemukan Langkah itu Tentunya Dengan benteng KF8 skag Memaksa juga tentunya Kuda menerima Sehingga melepaskan penjagaan Terhadap petak G7 Menteri KG7 Di akhiri skagmat Luar biasa bagaimana Parti yang tercipta Permainan antara engine Pada catur 960 Dan semoga juga tentunya Membantu bagi sahabat yang bertanya Yang selalu merekos Permainan antara engine Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Please like Comment dan juga subscribe Dan tentunya teman-teman Apalagi asaran ke depan Dan juga request Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Antara anda Salam catur Tauk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa